Penyanyi Brisia Jody dan kekasihnya Julian Jacob baru saja mengalami kecelakaan. Kabar mengejutkan itu dapat diketahui dari unggahan Brisia Jody di Instagram pribadinya Sabtu 7 Agustus. Dalam unggahan itu, Brisia Jody membagikan 6 video dan foto yang memperlihatkan kondisi dirinya dan Julian Jacob saat kecelakaan dan di rumah sakit. Terlihat kaki Brisia Jody dan Julian luka-luka. Pada keterangan foto, Brisia Jody pun membeberkan kronologi kecelakaan itu. Brisia menyebut bahwa kecelakaan itu terjadi akibat naik otopet listrik yang sebenarnya sudah mengalami remblom. Jadi ceritanya ya gitu deh, intinya panik kengebutan naik otopet listrik gitu berdua. Jadi emang udah rade error juga remnya dan segala macam. Gak nyangka bakal ngebut banget tuh otopet. Nah, pas belokan tuh kayak gak belok, malah makin kencang, terus depan udah tiang. Makanya daripada aku nabrak tiang, aku loncat aja ke rumput. Tulis Brisia. Brisia mengatakan bahwa gas pada otopetnya tidak bisa diberhentikan. Jadi, gasnya tuh gak bisa diberhentiin gitu, tapi akhirnya yang jatuh ke rumput cuma setengah, sisanya ke aspal. Aku langsung nutup muka, terus yaudah nyungsep deh. Sambungnya. Brisia juga mengabarkan bahwa kondisinya baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Bersyukur masih hidup dan sehat, walaupun pas dikasih betadine Cina, mau mati rasanya. Tapi kita baik-baik aja kok, ungkapnya. Meski begitu, Brisia tetap mengkhawatirkan bekas luka akibat kecelakaan itu. Lebih mikirin ke bekasnya aja sih, tapi mengapa kita kurang kerjaan ya, Jul? Pungkasnya. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton